Terima kasih telah menonton Jakub, kalau kita memotong jalan lewat lembah Tawahnok, kita bisa sampai lebih cepat Lembah apa yang namanya tadi? Tawahnok, itu adalah tempat kebudayaan laut yang telah mati Dan ada di antara tempat ini dan juga lautan seribuk karam Kenapa sih kita harus selalu manjat ke atas, menggali ke bawah, menerobos Supaya bisa sampai ke tempat tujuan Teman-teman, namanya juga petualangan kan? Jandalkan, kau yakin ini adalah jalan pintas menuju lautan seribuk karam? Tentu, aku yakin Jadi, kamu pernah kesana? Aku adalah Satria terhebat di lautan Kau masih meragukanku? Walaupun aku tidak pernah kesana, bukan berarti aku tidak tahu Aku peringatkan kau, jangan ragukan pengetahuan lautku Maaf Ih, Satria paling hebat di lautan, ternyata jutek tuh Itu, Jandalkan, itu apa? Itu jalan menuju lembat Tawahnok Maksudmu kita harus kesana? Itu apa? Tuh kan, seram Pasti deh Daratan di atas kita, jadi ini pasti sungai yang mengering Akan sangat susah melewatinya Kayaknya kita harus berputar Kurasa kita tidak punya banyak waktu, Leona Untuk memutar, kita butuh waktu yang panjang Ini adalah jalan tercepat Apa yang kalian tunggu? Ini jalan menuju Tawahnok Kenapa? Apa kalian takut dengan kabut ini? Dia tidak bisa lebih pelan lagi ya Bagaimana mengikutinya? Jandalkan Jangan cepat-cepat Pelan sedikit Kenapa menghuni daratan? Kalian tidak mampu mengikutiku? Ayolah Kau bilang kita harus bunuh buruk Cepat penghuni daratan Kau bilang kita harus bunuh buruk Bersi Ayo, coba kejar aku Akulah yang paling hebat Gak buruk kan untuk sekumpulan penghuni daratan? Lihat ini Rasakan ini, tukang pamer Stop, semuanya stop Kenapa? Apa kalian takut? Terima kasih kembali Aku tidak melihatnya Kita sudah sampai di pintu masuk ke lembah Tawano Selalu begini Biasanya satu-satunya cara ke tempat yang dituju Ya lewat batu-batu tajam Atau abis dikejar sama Hugh yang galak Dan lewatin kabut aneh Dan semuanya terjadi sebelum kita sarapan Lewat sini Ikuti aku Wow Tempat apa ini? Pasti sudah ditinggalkan ratusan tahun Ini luar biasa Hah? Itu apa? Leona, bisakah kita masuk ke sana? Kayaknya kapal Phonix tidak muat Aku akan gunakan kristal Hiyoku untuk membuka jalan Tempat ini hampir runtuh Kalau ditembak akan memperburu keadaannya Gimana kalau kita turun dan buka jalan dengan tangan? Itu memakan waktu Dan bisa saja akan ada banyak sekali runtuhan di depan sana Ayo kita berenang Kita cari jalan yang tepat Dan setelah ketemu kita buka jalan Agar kapal Phonix kita bisa lewat Oke Rencana yang bagus General kan? Tapi lebih Baiklah Wow Hei Spike Seingatku ini tuh tugas kamu deh Buat isi baterai lampu senternya Dan sekarang senternya mati Kayak di sini kurang serem aja Oh maaf Seharusnya ku isi kemarin Tetapi Aku malah sibuk belajar resep Membuat cemilan rumput laut yang enak Enak Spike Sejak kamu mulai masak Kapal ini jadi bau banget Tapi ini kan enak Sehat Enak Dan seratus persen tahan air Nih Cobain Ya udah Buat aku aja Oh oh Sebel Sudah cukup bercanda ya Waktu kita sedikit Ayo Wow Tempat ini menakjubkan Luar biasa Wow Bagus banget Hei semuanya Lihat itu Ada cahaya disana Mungkin itu jalan keluar Hei Twitch Jangan berenang jauh-jauh Kita harus tetap bersama Tapi itu bagus banget Aku jadi penasaran Cahaya itu asalnya dari mana Twitch Sudah aku bilang jangan jauh-jauh Tapi aku cuma mau li Oh no Twitch Ayo Jangan lupa Eh M schege Hei, ikan besar yang jelek! Rasakan ini! Kekuatan Hiu! Kau berani menantangku, Jendral Khan, dan kekuatan Hiu-nya yang hebat dengan kemampuanmu yang lemah itu! Dasar bodoh! Sekarang kau akan rasakan akibatnya! Cukup, Jendral Khan. Kita tak punya waktu. Beraninya kau meragukanku. Aku! Aku melihatnya! Biarkan, lihat. Dia mundur. Dia menyerang kita! Aku tahu. Dia sudah kalah. Sekarang, kita punya urusan yang lebih penting dari itu. Tapi kalau kau tidak menghentikanku, aku bisa menggunakan... Cukup! Lebih baik kita mencari jalan untuk keluar. Ayo, teman-teman. Hei! Berapa besar sih tempat ini? Kita udah dari tadi berenang di sini berjam-jam. Cukup besar dan sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kalau ada yang tersesat, pasti akan kelaparan. Aku lapar juga. Ikan lampu itu pasti akan keluar mencari makan. Dan kalau dia keluar untuk makan, kita bisa mengikutinya. Dia bisa membawa kita keluar dari sini. Aku tidak pernah mendengar ide seperti itu selama ini. Apa hanya itu yang bisa kau pikirkan? Terus siapa yang bawa kita ke dalam labirin ini yang membuat kita tersesat di sini? Sudah kukatakan, ini adalah jalan menuju lautan seribu karang. Ya, seingatku kamu bilang ini jalan pintas. Tapi, ternyata malah lebih jauh dan sulit. Dan kamu sendiri juga tidak punya ide, kan, untuk keluar dari sini? Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu dari mulut ikan itu. Membuka jalan dengan paksa tidak membuatmu jadi pahlawan, kan? Aku adalah satria yang melindungi tim ini. Keselamatan adalah tanggung jawabku. Dan untuk memastikannya, semua ancaman harus dihilangkan. Kau mengerti? Teman-teman, dengar. Dengar. Kekuatan hiu bukan jawaban untuk semua masalah. Satria sejati pasti tahu cara menangani masalah dengan cara yang lebih baik. Semua, dengar. Dia mendekat. Aku rasa dia mendengar kita. Kita harus cari jalan keluar secepatnya. Ayo, lewat sini. 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 Pintu lagi. Tetap saja tidak ada makanan. Aku mulai mikirin cemilan rumput laut punya kamu, Nispai. Tidak. Punya aku. Ikan lampu itu. Aku bisa menciumnya. Dia mendekat. Kau masih berani melawanku. Baiklah, akan kulayani. Kemana dia? Hati-hati. Mungkin saja dia bersembunyi dan siap untuk menyerang. Keluar dan bertarulah denganku, pengecut. Kalau berani hadapi aku sekarang. Kita tentukan yang terhebat. Spike, cepat masuk sini. Spike! Spike! Alas! Apa kau lihat? Dia buta Teman-teman Ikan itu gak bisa lihat Hei, sebelah sini Sebelah sini Wow Kesini ikan Hei, aku disini Berhasil Tinggal sedikit lagi Hei, kau ikan besar Sekarang jadalkan Tunggu Akanku coba sekali lagi Jelakat Sekarang Tapi Lakukan sekarang Bagus, Pedal Pop Kamu memang hebat Tadi hampir aja kena Kamu membuatku khawatir, Pedal Pop Ah, itu bukan apa-apa Semua oke Tentu Sekarang Aku akan menghabisimu Jendral kan? Jangan Tapi Aku Apa itu? Mike Itu suara perut kamu Bukan Bukan aku Hei, itu suara ikan lampu Dia Aku rasa dia lapar Hei, ikan besar Spike, jangan Nih, cobain Hei, lihat Dia suka Kayaknya cuma dia Ada yang suka Spike Kayaknya kamu punya Teman baru Spike Oke semua Ayo kita bantu Bebaskan teman Spike yang baru Ayo teman-teman Kita angkat puing-puingnya Satri cabai Ah Ah Sip Ah 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 meng Hmm 高 ramer Oops Ah 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 12 Yeah Aku senang bisa membantu dia, tapi kita tetap belum menemukan jalan keluarnya. Sepertinya kita sudah menyelesaikan dua masalah sekaligus. Wow, bagus Jeral Khan. Kau telah membuka jalan untuk kita. Oke semua, sekarang ayo kita buka jalan untuk kapal Phonix. Ayo kita mulai. Ayo Jeral Khan, kami butuh bantuan. Hei, apa yang kau lakukan? Kita tidak ada waktu lagi. Kekuatan Hiu! Aku rasa ini sudah saatnya. Kita pergi. Kayaknya dia setuju denganmu, Jeral Khan. Bagus, Jeral Khan. Kau benar tentang ikan ini, Paddle Pop. Aku akui, aku terlalu kasar padanya. Ternyata ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Dan kurasa kita belajar sesuatu hari ini. Sekarang kita keluar dari sini. Teman-teman! Teman-teman! Ada yang lihat cemilan rumput lautku, enggak? Dia kelaparan, Spike. Dia suka banget cemilan buatanmu. Jadi, ya kita kasih aja semuanya buat dia. Oh, enggak apa-apa. Aku akan buat lagi untuk kalian semua. Ya ampun! Hai! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Terima kasih telah menonton!